Halo teman-teman, balik lagi di PGTV Di part sebelumnya kita sudah nyelesain masalahnya Pita sama Virginia Yang Virginia itu ternyata adalah vampir dan kita juga jadi vampir ya Jadi itu lapar mulu dan disini kita belum minum obat sama sekali Ini kita contoh dulu ya Kalau jadi vampir kita tuh gampang banget ngerasa lapar Giliran kita sedot, dia malah tuh jadi berkurang itunya batangnya Jadi ribet ya, jadi mending kita minum aja penawarnya Udah normal ya, lanjut lagi kita nyelesain misi-misi Nah, kota ini tuh sudah menjadi kota hantu sejak binatang buas semalam itu selalu muncul Yang di part sebelumnya kita selalu ketemu sama binatang buas yang lari-lari di jalanan Jadi seseorang di kota ini tuh sudah berubah menjadi monster itu Dan kita harus mencari tahu siapa Nah, jadi kita disuruh cari tahu tuh siapa yang menjadi monster itu Dengan cara kita harus membuat dia marah Dengan cara kita perlu membuat tesser ya Yang ada di workbench, mungkin alat setrum gitu Itu dia, bahan-bahannya ada part sama mekanik simpat Kita beli bahan-bahannya disini Langsung aja kita buat Kalau misalnya mekaniknya belum memadai Kalian bisa pakai cheatnya ya Jadi kita pikirkan siapa yang kira-kira jadi night beast itu Terus kita zap dia dalam bentuk manusianya Ayo kita tunggu dia datang Tiga Dua Satu Datang guys Mirip seseorang ya di kunci kedua gitu Dan dia itu mirip sama Annie Oke langsung aja kita setrum si Annie Langsung pencet bulat Apa nggak ngamuk tuh? Berubah Jadi semua orang udah tahu siapa si Annie Jadi dia nggak bisa ngendalikan Terus dia tuh dibuat marah terus sama orang-orang disini Tiap malam ya Dia langsung berubah deh Jadi kita harus bayar si Annie ya Karena sudah menyebabkan ketidaknyamanan ini Dan dia juga sih menyebabkan ketidaknyamanan Yaudah ya biar semuanya selesai Kita bayar sebanyak 700 Oke kita kembali laporan Dapat uang Dan Apa nih Hadiah ya Minuman Oke kita lanjut lagi ya Ke tempat terakhir Di D3 Kita temuin Shinjin di Kine Kine Dairy Kalau nggak salah Tadah Ini dia Kine Tadah oke tugas sudah kita dapatkan by a copy of bovi ini kita beli di store storenya kine nih dia terus kita harus belajar ritualnya sama si sarastar nah ini dia sarastar dia ini sekaligus pemimpin gitu ya tadi kalau gak salah karena dia menggunakan baju yang berbeda dari yang lain warnanya coklat kita harus berteman sama dia sebanyak 4 kali chat nah jadi kalian penuhin aja nih karismanya ya biar cepat naikinnya ke 4 oke langsung aja yuk jadi dia langsung chat yang keempat ya karena yang di awal tadi itu lama jadi di skip aja guys langsung saja kita talk to itu dia gerakan-gerakan ritualnya terus kita harus perform di kine ritual oke nah mumpung itu ada logonya hijau keluar berarti tandanya kita bisa mulai kalau itunya gak ada kita gak bisa ya harus nunggu waktunya jam kayak main zombie itu sesuaiin gerakannya ya kalau gerakan komandunya itu ke bawah itu berarti ke bawah kalau ke kanan berarti kanan atas-atas kiri-kiri terus kalau kita pencet waktu dia memeragakan itu kita dapat uang lebih ya dan gerakannya juga ekstra oke langsung ke Shinjin lagi ya itu dia terima kasih Jobnya kita disuruh re-design co-idolnya itu di rumahnya Isaac terus mengumpulkan bahan-bahan buat kawpuri kita bisa cek di workbench ini dia butuh poo, milk, sama cooking 5 milknya itu ada di store nya kine, terus poo nya itu ada di dengan si sapi-sapi itu yang ada di dalam bahan-bahannya udah terkumpul ya jadi kita langsung ke paradise place aja kita buat kawpuri nya itu di rumah, terus kita langsung ke rumahnya si Isaac mampir sini dulu langsung buat kawpuri nya di workbench ini dia terus kita langsung ke rumahnya si Isaac nah buatnya disini perlu creativity skillnya itu 5 jadi kita tinggal tambahin aja ya pake cheat oke kita balik lagi ke death tree kita kasih kawpuri nya ke Shinjin nah abis itu kita taruh kawpuri nya itu disini tapi sebelum kita bakar kita harus cek dulu ini nah disapinya ini belum ada logo hijau yang keluar gitu ya berarti kita belum bisa memulai ritualnya jadi kita tunggu dulu sampai ada hijau-hijaunya keluar itu antara jam 6 pagi sampai jam 2 siang nah seperti ini udah ada hijau-hijaunya berarti kita bisa mulai ritual dan langsung aja kita bakar kawpuri nya sekarang saatnya kita perform dan muncullah sebuah adegan dan keluar lah el toro ini kayaknya ya namanya el toro by the way ini siapa ya nih perasaan kan cuma si Shinjin doang yang kita lihat jahat ya sepertinya dia dari cara dia tertawa dia adalah si Dominion apa yang dia lakukan dia membawa kabur si el toro ketika dia Dominion menggunakan topi Ana untuk mengendalikan orang. Oke jadi kita diutus ke division 47 ya tempat setelah D3 oke part kali ini kita udah selesai ya menyelesaikan semua miss miss yang ada di D3 berarti di next part kita bakal lanjut di division 47 jangan lupa buat di like video ini dan jangan lupa subscribe ya teman-teman see you guys